Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Santri sekalian Alhamdulillah Kita bisa bertemu pada pertemuan Perdana kali ini Dengan pembahasan Tekst anekdot Nah apa itu Tekst anekdot Tekst anekdot ini Ini adalah suatu cerita yang lucu Dan menarik Tekst ini menggambarkan Tentang suatu kejadian yang sebenarnya Ya Pada dasarnya Tujuan dibuatnya Tekst anekdot yaitu untuk menghibur Karena didalamnya Terkandung humor Tetapi isi dari Tekst anekdot Mengungkapkan kebenaran tentang Seseorang maupun Kejadian yang bersifat mengkritik Atau menyindir Sindiran tersebut Biasanya menyinggung masalah sosial Politik Pendidikan Dan lingkungan Baik Lanjut ke slide Kedua Struktur teks anekdot Ini ada 5 Yang pertama adalah Abstraksi Abstraksi ini artinya Gambaran umum Ya Gambaran umum Kejadian atau pendahuluan juga bisa Kemudian yang kedua Adalah orientasi Orientasi ini Pengenalan tokoh-tokohnya Jalan ceritanya Dan seterusnya Kemudian krisis Ya Kemudian krisis ini Awal mula Atau Saat terjadinya Konflik Atau masalah itu Yang keempat Adalah reaksi Reaksi ini Solusi Ya Reaksi ini Jalan penyelesaiannya Seperti apa Kemudian yang terakhir Adalah koda Koda ini artinya penutup Ya Saya ulangi Abstraksi ini Gambaran umum Yang kedua Orientasi Orientasi ini Pengenalan tokoh-tokoh Ya Jalan cerita Atau pengenalan masalahnya Kemudian krisis Ini Puncak Masalahnya Bisa jadi Kemudian yang keempat Adalah Jalan reaksi Jalan keluarnya Pemecahan masalahnya Dan yang terakhir Koda itu Adalah penutup Taip Ciri-ciri Tekst anekdot ini Ada empat Yang pertama Adalah Mirip Perumpamaan Ya Memberikan Perumpamaan Sesuatu Dengan sesuatu Yang lain Kemudian yang kedua Figurnya penting Ya Bisa Tokoh Pejabat Atau yang lain-lainnya Kemudian yang ketiga Adalah lucu Sekaligus Satir Satir ini Artinya Menyindir Mengkritik Kemudian yang terakhir Adalah Punya moral Ada Ada bukti Ada tujuan moral Tertentu Yang ingin disampaikan Dari cerita Tekst anekdot tersebut Saya berikan Contoh Ya Judul Contohnya adalah Bersegah Al-Kisah Ada seorang Pengemis tua Yang sedang Meminta-minta Pada Satuan Orang anak muda Nak Sedekahnya nak Kata pengemis tersebut Anak muda itu Lalu mengambil Uang Sepuluh ribuan Dari sakunya Kembalian Ribu Ya pak Harapnya Bapak Pengemis Kemudian Menjelurkan Mangkok Yang berisi Uang kembalian Ini nak Kembaliannya Loh pak Kembaliannya kok Tujuh ribu Banyak amat Tanya si pemuda Heran Oh gak apa-apa Nak Anggap saja Saya sedekah Ya Paham maksudnya Nah ini Anak mudanya Pakil Sampai Sedekah pun Minta kembalian Baik lanjut Yang kedua Ini yang Sering Terjadi Kursi Judulnya adalah Kursi yang membuat Lupa Di suatu siang Ada dua bocah Yang tengah Bercanda Di bawah Pohon rindang Anton Kita main Tebak-tebakan Yuk Kursi apa yang membuat Orang lupa ingatan Jawaban Anton Kursi goyang Orang yang duduk Di atas Goyang Orang yang duduk Di atas Kursi goyang Akan mengantuk Dan tertidur Saat tidur Orang akan lupa Nih Tertawa Tapi jawabannya Salah Kursi apa ya Jawabannya adalah Kursi DPR Loh kok gitu Jelas lah Coba kamu ingat Sebelum duduk Di kursi DPR Banyak caleg Yang berjanji Macam-macam Agar masyarakat Memilih mereka Tapi Tapi setelah Merasakan Kursi goyang DPR Sekejap saja Mereka hilang Hilang ingatan Akan janji Janjinya Oh iya Betul juga Nah ini maksudnya Tokohnya orang-orang penting Yang orang DPR Kemudian satir Mengkritik Disini Apa yang dikritik Yang anggota DPR Yang lupakan Janji-janjinya Baik Semoga Atum semua Sudah paham Ustaz Jukpan Sampai disini Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax